Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Ini satu lagi bukti Bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim Memang seorang Perdana Menteri Yang akan memberikan teguran Kepada mana-mana kesalahan yang dilakukan Tidak kira daripada kepimpinan Menteri Kabinet sendiri Sekiranya ada pelanggaran undang-undang Tidak kira besar ataupun kecil Sebagai PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan menegur Nah ini buktinya Selepas dalam satu artikel Daripada Malaysia Kini Bertarik 2 Julai Perdana Menteri tegur Saifuddin Kerana pakai batik pada hari Selasa Takkanlah kita sangka gara-gara ini Saifuddin Nasution boleh dipecat pula Rasanya tidaklah Cuma Perdana Menteri di dalam artikel ini Menegur Saifuddin Kerana memakai batik pada hari Selasa Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mengingatkan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail Supaya mematuhi peraturan Dewan Rakyat berhubung etika berpakaian Ketika hadir pada sidang Dewan Rakyat Peringatan itu Susulan tindakan Saifuddin Yang berbaju batik Ketika hadir di Dewan Rakyat Dan ditegur oleh ahli parlimen pembangkang Kerana tidak mematuhi peraturan Saya pun anak peringatkan Menteri Dalam Negeri Supaya ikut peraturan parlimen Saya setuju dengan Hulu Terengganu Kata Anwar pada sesi soal jawab Perdana Menteri Dia kemudiannya menjawab soalan yang dibangkitkan Rasul Wahid PN Hulu Terengganu Terdahulu sebelum mengemukakan Soalan kepada Perdana Menteri Rasul yang melihat Saifuddin berbaju batik Membangkitkan soal etika berpakaian ke Dewan Rakyat Sebelum saya nak tanya soalan ini Saya nak tanya etika berpakaian di parlimen Ini batik boleh pakai hari apa? Sebab saya nampak Menteri KDN pakai batik hari ini Minta maaf Menteri soalnya Pada 11 Oktober 2021 Dewan Rakyat meluluskan Cadangan membenarkan ahli parlimen Memakai baju batik lengan Panjang pada setiap kamis Ketika tempoh persidangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika itu Wan Junaidi Tuanku Jafar berkata Cadangan itu diterima sebulat suara Dalam jawatan kuasa khas Dewan Rakyat Katanya pemakaian baju batik itu Bagaimanapun bukan mandatory Sebaliknya secara sukarela Jadi berkata dengan ini apa komen anda Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tonton dan bapak Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Dan terus setia bersama di dalam channel ini Ini saya nak kongsikan satu lagi kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang pasti meningkatkan Kualiti Perdana Menteri kita hari ini Yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan ini bagi saya secara pribadi Sekaligus meninggalkan musuh-musuh politik Anwar Ibrahim Mungkin meninggalkan Muhyiddin Yassin Tonton Mahathir dan siapapun juga Sebagai musuh politik Anwar Ibrahim Mungkin ada berkata Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan digulingkan Akan letak jawatan Akan dipecat Nah lebih-lebih lagi Kita dengar sebelum ini Berkata dengan himpunan anti-Anwar Disangkakan Anwar jatuh Namun tidak Tidak, 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 dan tidak Haa Kalau nak jatuhkan Anwar Ibrahim Haa dipersilakan Pada PRU-16 Itu pun Kalau beliau Dapat dijatuhkan Nah sederah-sederah Berkaitan dengan kemenangan Baru Anwar yang saya nak kongsikan Menurut Perdana Menteri Pada 2 Julai 2024 Artikel daripada Malaysia Kini Politik kebencian di negara ini Terlalu menebal Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mengakui Tidak mudah untuk membuat rakyat Membuat dasar kerajaan Demi kepentingan rakyat Kerana suasana politik negara ini Dipenuhi Kebencian Yang terlalu menebal Menurutnya Kerajaan hari ini Berhadapan pelbagai kritikan Terhadap tindakan Tidak popular Antaranya Berkaitan Penyasaran Subsidi Diesel Dan Pembantasan Rasuah Secara tegas Lihat di Menda sosial Pembangkang Termasuk Kempen PRK Di Sungai Bakap Apa yang Pembangkang tulis Dajjal Ejen Israel Yahudi Jual negara ini Kepada Cina Semua dia sebut Saya tak peduli Kerana saya fikir Saya punyai tugas Katanya ketika berucap Dalam majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Keuangan Di Putrajaya Mengulas mengenai Penyasaran Subsidi Diesel Anwar berkata Ia perlu memandangkan Aktiviti penyeludupan Bahan api itu Berleluasa Sejak puluhan tahun Dan hasil Subsidi Dibeli untuk Kegunaan Negara lain Kita tak boleh Mengenepikan Geresahan rakyat Kalau terbeban Masalah rakyat Maka hasil Yang diperoleh itu Harus dipulangkan Kepada rakyat Nah itulah Maksud saya Sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Ada membuat pengumuman Perkaitan dengan Pengumuman Kenaikan harga diesel Itu adalah Demi kebaikan Rakyat sendiri Nah menurut Anwar Ibrahim Hasil yang diperoleh Harus dipulangkan Kepada rakyat Nah begitu juga Di dalam artikel Yang lain Ini kenyataan Perdana Menteri Bertarik 2 Julai Dalam artikel Malaysia Kini Malaysia berpotensi Terus marah Kehadapan Nah ini Satu bukti Bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim Boleh dan Perlu dikekalkan Sehingga PRU 16 Datuk Seri Anwar Ibrahim Yakin Malaysia Berpotensi Untuk terus marah Kehadapan Dan menyeru Generasi muda Untuk bersama-sama Membantu usaha Mengangkat Martabat negara Perdana Menteri berkata Beliau Mempunyai Cita-cita Dan keyakinan Yang sangat tinggi Untuk Malaysia Dan Mahu terus Berkhidmat Untuk negara Saya mahu Teruskan khidmat saya Agar Generasi Penerus Anak cucu kita Lebih terjamin Bahawa negara ini Diangkat Martabatnya Dan sebagai orang tua Saya hanya mampu Menyeru Saudara Untuk melakukan Sesuatu Bagi menentukan Kita Terangkat Ke peringkat Berkenaan Itu sahaja Jadi Sedera-sedera Ini satu Kenyataan PMX Yang saya rasa Kita perlu Ambil Sebagai Satu Sebab Yang kuku Anwar Ibrahim Perlu dikekalkan Sehingga PRU 16 Dan seterusnya Jadi Sedera-sedera Apa komen Anda Berkaitan dengan Isu ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa Tekan butang like Share dan juga Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton